Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang teman-teman Perjalanan Dau dari saya mencari Apa yang saya butuhkan Apa yang cari, mungkin anda juga mencarinya Aku sedang mencari Tuhan, ada yang mencari es Ada yang mencari es Rasanya seperti gurih Ya, kita akan bertanya Teguhnya, tebu apa? Regulnya, jangan sampai 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 Tidak, teman-teman Es Tebu Assalamualaikum Teman-teman Ini Sopo, omayden ini aku juga Rukun ini hidupannya Pak Nunesewu Namanya siapa Pak? Mas Darmanto Pak Darmanto, ini Ini es tebu 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 hijau Panggilannya Pak? Pak Manto Pak Manto Ini siapa ini? Istri saya Berdua Saling sayang, menyayangi, kasih mengasihi Berjuang untuk mencari rezekinya Allah Berdua Muka-muka rezekinya Bapak Amin Alal Jembar, Barokat, Pinaringan Sehat Walafiat Amin Kondisi Covid-19 ini digunakan Pak Manto untuk memberikan yang manis Yang aman untuk diabetes ini ya Ya, ya Justru ini katanya Tebu ini Untuk menanggulasi diabetes juga Pak Manto? Ya, memang gitu Ada pernyataan begitu dari pelanggan? Ya, ada Ada yang mencapai gitu Pak Manto, ini Jodolan di ini sama jalan apa ini? Ini jalan Akordion Mas Jalan Akordion? Utara Utara RW berapa? RW 1 RW 1 kelurahan? Tunggul-Wulung Mas Kelurahan Tunggul-Wulung berarti masuk ke Kota Malang Kota Malang Jelur-jelur Sampai ingin tubuh tebu Air tebu Asli Ambil es ya oleh Gak ambil es ya oleh Pak Manto ya? Ya Gak ambil es ya oleh Pak Manto Gak ambil es ya oleh Gak ambil es ya oleh Pak Manto Sat paket berapa harganya Pak? Rp4.000 Mas He? Rp4.000 Loh Satu bungkus Rp4.000 Di tempat lain sudah lebih dari Rp5.000 Saya main jualan cuma Rp4.000 Rp4.000 Gak salah? Gak Gak Berapapun Tuku sepak paket, rompaket, telung paket, petang paket Oleh air? Oleh Pokoknya petangnya itu sepak bungkus Dijamin asli? Asli Tanpa ditambahi air? Tanpa ada air Jadi Geling ini langsung keluar air tepunya Langsung Pak Manto Boleh gak saya lihat prakteknya? Boleh ya Pak ya? Boleh Boleh Kok menunggu aku tiga isak gelas? Haaaah Kita lihat prakteknya Ini Pasir tepunya Oh Gimana dengan ini? Ini Ini keluar tepunya Ini Cara memilihnya begitu Ini Air Itu Airnya kebawah bambu Abundang Lepum Abundang Abundang rangesang Portok Kalta Met Lepum Dar D hai 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 boti tebu masuk sini nanti ini sampahnya disitu airnya langsung tidak tersaring dengan sendirinya langsung tersaring ini langsung ada keran disini masuk ke ini nanti tinggal menyaring lagi dua kali penyaringan asli ini asli jadi ini langsung dimasukkan di plastik harga 4000 itu patrini disaring dulu sama bucici biasanya kadang-kadang Pak Manto sendirian sama bucici kadang sendirian leonok waktunya wangluru wangluru kalau Pak Manto lagi ngambil tebu pas habis bucici di sini masih ada sisa tebunya untuk lanjutkan jualan Pak Manto ngambil tebunya Pak Manto tebu ini dari mana asalnya ini dari pengepul pengepulnya memang datangkan dari Kediri Oh berarti sampai nggak nantur Dewi ya Kak ya waduh hahaha wajah nantur Dewi lagi apa kebetulan ini sebu nantur Dewi yang memakai ini baru terus tadi langsung diajar Tama Tau biswe bis berapa lama sudah hampir tiga eh hampir 4 tahun mas 4 tahun ini Pak Manto musim kovid kira-kira habis berapa kilo satu harinya ya pokoknya jualan ini kan setengah gintal nah gintal jualan sampai tiga hari sampai dua hari baru habis itu musim kovid-kovid ya setengah gintal itu habis-habis Alhamdulillah ya Pak ya dan itu lumayan ya omsetnya Pak sebelum kovid Pak berapa Pak apanya omset totor Pak oleh duit kuwabek adang-adangnya sampai 200 pernah nggak mencapai 500 lah kalau musim panas gitu nggak sampai mau mentok sampai berapa ya 250-250-300 pernah ya kalau ada keramaian Pak mungkin wah ya itu ya bisa sampai 500 tontonan pokoknya pokoknya hiburan yang siang hari itu pasti dapat karena rombong ini diesel ini bisa digeret kemana-mana 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 misalnya orang dua jawab kepingin es tebu langsung bisa siap siap-siap untuk diminum siap regonya eko regonya harganya sama ya nanti bisa pakai itu apa gelas kecil atau ya tapi hitungannya bagaimana ya itu ya nanti per liter atau hal harga seduluran pokoknya harga seduluran ayo yang penting kita tidak rugi saling mengisi saling memberi sehingga orang bisa merasakan es tebu atau tebu asli tanpa es boleh ini tanpa pakai es apa enggak pakai ini untuk siapa sampe ya wah hahaha itu akan dibangannya tak umbe aku tak konsek ini kira-kira aku membayar apa dikei Pak Manto kok dikei oh gratis gratis oleh gratis ah hahaha kalau mau ngisi kelempan dong kalau rezeki negusialah bisa ditambah imannya lebih agak lebih agak lebih bagai saiki amin aku diweneng umbe taruh Pak Manto es tebu yang mestinya harus bayar 4.000 tapi kali ini saya hanya diberikan saja kita doakan teman-teman Om Irsa muka-muka Pak Manto ini rezeki ini jembar halal barokah amin insya Allah sehat walafiat makanya kalau anda butuh es tebu yang asli sampe yang dihubungi Pak Manto Pak Manto punya WA enggak bisa dihubungi kalau mungkin orang punya hajat mau pesan-pesan berapa nomor WA-nya Bu Cici 089-68-232-89-92 itu nomornya Bu Cici atau Pak Manto Bu Cici ya jadi lihat rundingan dengan orang itu eh lihat pola nang kok kadang-kadang begini so kurang ah enggak lah sama saja lah karena Pak Manto dan Bu Cici selalu terbuka karena ini untuk keluarga ya Pak Pak saya boleh mencicipi langsung ya Pak ya ngomong 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 milai Rahmanil Rahim gratis bro enak bro Alhamdulillah tebu hijau ini memang tidak terlalu manis mau Taya ya jadi ada gurinya ada sedikit asin-asinnya yang tercampur dengan es jadi aman anda yang suka es jel digasi kalau tidak suka es ya sudah original Pak Manto misalkan orang punya acara punya acara kapasitas mungkin sampai 100 liter 1000 liter siap penjaringan ngelayani siap Mas siap Insya Allah siap Malang Raya siap jadi kalau sampai keluar kota mungkin enggak mungkin waktu lah kalau Malang Raya bisa ya biasanya itu rata-rata tergantung dari peminatnya atau piang pesen berapa saja bisa dilayani biarpun cuma satu gintal atau dua gitar nggak apa-apa ya itu di sana nanti penjaringan bisa langsung naruh di gelas kecil-kecil atau dalam bentuk galon atau sudah perasan begitu bisa juga langsung diecer ke penikmat ya bisa ya itu tergantung tergantung rundingannya lah pokoknya tergantung ya Rundingan ini Rundingan itu maksudnya kesepakatan bersama nah jadi bagaimana maunya yang pesen itu nanti Pak Manto tinggal melayani ngangcini wong melayani itu kan maunya bagaimana yang dilayani gitu ya berarti Pak Manto akan menyesuaikan keadaan pada waktu itu gitu-gitu-gitu itu yang penting mesem terus mulanya sampean kok ya Pak Manto leh toh toh lano popo mesem moh oh cok bertutut tayo ya sampe lem bertutut wah sudah lah karena resep itu berkaitan dengan sotekoknya mesem itu untuk siapa saja Pak Manto terima kasih ini saya habiskan boleh Pak Manto oke Pak Manto masih masu cani koyok kesuai nih disedot koyok eme nih katil langsung tak gelege-gekosung kan gak sudah lah rasa original inilah yang mungkin membuat badan anda semakin sehat segar karena ini air tebu asli tanpa ada tambahan tanpa ada pengawet tanpa ada gula tanpa ada es yang saya rasakan sekarang tapi kalau ada ingin ada esnya bongkong-bongkong saja ya mudah-mudahan ini perjuangan Pak Manto selalu diberkai oleh Allah SWT diberikan kesehatan walafiat seluruh keluarganya dan insya Allah kita akan ketemu lagi di beberapa tempat dan channel-channel yang lain makanya jangan lupa subscribe, like, dan komen dikulau nak tulisannya subscribe samain pendek, tuh dah jadi bisa membantu Pak Manto beli samain unek no ting 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 bel bel komennya dimana alamannya Pak Manto nanti kita akan sampaikan kepada anda saya Sotik Ismail mohon pamit dari hadapan anda mudah-mudahan kita ketemu lagi di program berikutnya dan kunjungan-kunjungan yang lain siapapun, dimanapun pokoknya Sokowai di India ayo ayo manfaati Kanggu Sokowai manfaati siapa saja tidak perlu di kalangan Obama ya sukses selalu buat anda, sehat walafiat, rezeki banyak berkah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Manto Bu Cici, Pak Tundun, Nya Puten ini saya akan mencari kelasnya hahaha dadah jual es sari tepung hijau ya